Intro Angkatan Laut Republik Islam Iran dan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam dibekali rudal jelajah Abu Mahdi yang berteknologi canggih dan relevan untuk peperangan elektronik. Rudal buatan dalam negeri itu diserah terimakan kedua angkatan laut tersebut dalam upacara yang dihadiri Autoritas Pertahanan. Rudal jelajah angkatan laut Abu Mahdi dilaporkan telah dikembangkan oleh pakar militer di Organisasi Industri Dirgentara yang bernaung di bawah Kementerian Pertahanan Iran dan Kompleks Teknologi Tinggi Tergemuka yang berkantor pusat di Teheran. Rudal itu disebut-sebut sebagai rudal jelajah maritim jarak jauh buatan Iran pertama yang menggunakan kecerdasan buatan dalam perangkat lunak untuk merancang jalur penerbangan rudal dan sistem komando dan kontrol. Rudal itu dapat menembus penghalang alami dan buatan serta radar dan sistem pertahanan musuh dan menghantam target yang ditentukan dari berbagai arah yang berbeda. Karena menggabungkan bahan beledak yang sangat merusak di hulu ledaknya, misal itu dapat menghancurkan semua jenis kapal, frigate, dan kapal berusak. Rudal Abu Mahdi juga dapat ditembakkan dari kedalaman tanah Iran ke arah target bergerak di laut menggunakan sistem navigasi terintegrasi yang canggih dan sistem propulsi yang kuat serta merupakan misil jelajah angkatan laut jarak jauh pertama di Iran yang menggunakan pencari aktif dan pasif mode ganda. Teknologi ini memungkinkan rudal untuk melawan peperangan elektronik musuh dan meningkatkan kemampuan silumannya saat mendekati dan menghantam target. Dan karena musuh dipastikan tidak menyadari keberadaan misil itu dan kehilangan kesempatan untuk memberikan tanggapan tepat waktu. Peluncurnya dapat memuat dan menembakkan rudal dalam waktu sesingkat mungkin dan dapat melesatkan beberapa proyektil secara berurutan dan dari arah yang berbeda menuju target tertentu dengan rudal mengenai target yang ditentukan sekaligus. Rudal itu dapat ditembakkan dari semua jenis landasan peluncuran bergerak dan diam dan sistem navigasinya mampu memperbaharui posisi akhir target selama penjelajahan. Abu Mahdi adalah nama tokoh pejuang Irak dari pasukan relawan Al-Hashad Al-Sabi yang gugur bersama jenderal legendaris Iran Qasim Sulaimani akibat serangan run Amerika di Baghdad pada masa pemerintahan Donald Trump pada Januari 2020. Komandan Angkatan Laut IRGC Laksamana Ali Reza Tangsiri mengatakan salah satu fitur utama dari rudal baru adalah menjauhkan musuh dari pantai Iran dan membuat kapal induknya tidak berguna. Dia menjelaskan bahwa jika kapal militer Iran berlayar 1000 km lepas pantai dan meluncurkan rudal Abu Mahdi, kapal induk musuh harus mundur setidaknya 1000 km lebih jauh untuk menghindarinya. Artinya jet tempur yang ada di kapal induk itu akan menjadi tidak berguna. Dia menambahkan kita bisa menembakkan rudal Abu Mahdi dari dalam negeri. Rudal itu memiliki pencari ganda dan berhasil melawan peperangan elektronik musuh. Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Muhammad Reza Astiani mengatakan rudal itu meningkatkan jangkauan pertahanan Angkatan Laut beberapa kali. Dia juga menyebutkan dengan jangkauan 1000 km, rudal Abu Mahdi memiliki akurasi tinggi serta daya penghancur yang sangat optimal, dapat melintasi hambatan geografis dan melesat di ketinggian rendah, menghindari radar dan dapat melawan peperangan elektronik musuh, dan menggunakan kecerdasan buatan dalam perangkat unak desain jalur penerbangannya. Tang Siri juga berharap rudal jelajah yang dinamai menurut nama mentiang komandan Iran Abu Mahdi Al-Muhandis yang sahib di tangan penjahat Amerika dapat melakukan serangan balasan terhadap musuh di laut. Pengenangan rudal jelajah tersebut terjadi beberapa hari setelah Pentagon menyetujui pengerahan kelompok kesiapan amfibi USS Batan dan unit ekspedisi marinir ke-26, termasuk 2.500 marinir ke Teluk Persia dalam upaya untuk meningkatkan kehadirannya di perairan strategis tersebut. Sebelumnya pada awal Juni, Unit Kedir Gantaraan IRGC juga telah mengenalkan rudal balistik hipersonik pertamanya yaitu Fatah, yang memiliki jangkauan hingga 1.400 km. Pada bulan Mei di depan Subkomite Layanan Bersenjata Senat, General Angkatan Udara Amerika Glenn D. Van Hersch bersaksi bahwa rudal hipersonik sangat sulit untuk dideteksi dan dilawan mengingat kecepatan kemampuan manuvernya serta jalur penerbangan rendah yang lintasannya tidak dapat diprediksi. Iran sejauh ini telah menjadi negara paling sukses di kawasan Asia Barat dalam kemampuan teknologi rudal dan drone. Bahkan Iran mengklaim rudalnya dapat mencapai Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan regional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!